Baik, materi kotba atau pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini Sebagai mana yang telah ditetapkan atau digumuli oleh pihak pelaksana atau panitia Atau pihak sekolah Kita membahas secara singkat mengenai tema Bersinar bagi Kristus Itu tema kita Kalau memang bisa ditayangkan dalam waktu slide Bersinar bagi Kristus Tetapi saya mengubah sedikit dengan menggunakan bersinar demi Kristus Sama saja Kata demi dan bagi itu sama Hanya saya mau emphasize, mau menekankan kata demi Demi ini bisa mempunyai dua pengertian Yang pertama Because of Christ Karena Kristus Dan untuk Kristus Itu yang saya tekankan Mohon maaf kalau ada salah-salah penyebutan istilah Nanti diperbaiki Mari kita membaca Matthew 5 ayat yang ke-16 Tetapi kita akan membaca mulai ayat 14 sampai ayat 16 Kita membaca secara utuh Demikian firman Tuhan Matthew 5 ayat 16 sampai 16 Demikian firman Tuhan Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di as gunung tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalahkan pelita lalu Meletakkannya di bawah gantang Melainkan di as kaki dian Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu Yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga Demikian teks yang kita baca Kita memberi perhatian pada ayat 16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di surga Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan Mengawali pemberitaan firman Tuhan ini Perkenankan saya Memberikan penjelasan atau klarifikasi tema atau teks Next Klarifikasi tema kotbah Making clear Membuat lebih jelas Untuk kita semua Yang pertama Kata bersinar Atau bercahaya Saya pikir ada perbedaan secara fisika Bersinar, bercahaya ada perbedaan Nah Tapi saya tidak membahas secara fisikal Dan kita tidak membahas Kata bersinar bagi Kristus ini secara fisika Melainkan secara teologis Secara teologis atau secara dengan kiasan Bahwa terang itu, sinar itu, cahaya itu Tidak dalam pengertian fisikal Melainkan memang lebih tepat Bukan juga segedar hal kiasan Ya, makna kiasan Tetapi makna teologis Bahwa ada maksud Tuhan Ada minim Dari kata Terang Atau sinar Atau cahaya Dan itu berkenaan dengan Sesungguhnya berkenaan dengan Karakter atau sifat Serta peran orang percaya Di tengah-tengah dunia ini Ya, peran orang percaya Di tengah-tengah dunia ini Disebut Kamulah terang dunia Artinya Sifat karaktermu Karakter terang Bawaanmu Naturnu itu Ya terang Lalu fungsimu ya Terang Itu yang ditekankan Dari Istilah tema Dari tema Kotba ini Tema ini memang sudah Bukan hal yang baru Sudah Sudah Tidak asing bagi bapak ibu sekalian Bagi kita semua Karena tema ini bertahun-tahun Dan sering muncul Sering dibahas Mulai dari Sunday school Sekolah minggu Teenager Sampai youth Dan juga Adult Orang dewasa Dan kita membahasnya Pada hari ini Pada pagi hari ini Yang menarik saya senang Sekolah ini Memulai semester ini Dengan satu komitmen Sebenarnya ini komitmen Ya itu Bersinar bagi Kristus Memang Saya percaya bahwa Bukan baru sekarang tentu Melainkan Kontinuitas Sinar itu Cahaya itu Terus Menerangi Banyak sisi kehidupan dunia Pada masa Yang sudah berlalu Dan pada masa akan datang Memang tema ini Saya katakan Tema misiologis Tema misi Kenapa Kita berpikir tentang Bagaimana menjadi terang Bagaimana berperan Sebagai terang Kristus Di tengah-tengah Dunia yang gelap Ya itu Karena Ya kecenderungan Kecenderungan Tema ini Diganti dengan tema Terangilah kami Berkatilah kami Jawablah doa kami Tuhan kunjungi kami Kami-kami-kami menjadi objek Tuhan seperti Pembantu rumah tangga Tuhan seperti Pesuruh Yang menjadi subjek Untuk melayani Semua keinginan Bahkan nafsu manusia Tuhan tolong kami Tuhan sertai kami Nah Tuhan terangi kami Tetapi tema kita Pada pagi hari ini Sangat misioner Sangat Bukan orang egois Bukan kanak-kanak Orang dewasa Berpikir dewasa Berpikir Wajar Normal Yaitu Bagaimana kita Benar-benar meneruskan Terang Kristus Di tengah-tengah Kegelapan dunia Termasuk pendidikan Bagi saya Pendidikan Kristen Itu terang yang kuat Cahayanya Ya terang Lagu tadi Lagu Lagu Maska Atau ya Mas Sekolah Kalam Kudus Sangat meaningful Bagi saya Sangat berarti Sangat kaya Dengan pengertian Pengertian yang Kristiani Bukan memuji Supaya saya diundang lagi Tetapi sesungguhnya Saya mencermati Setiap kata Sampai saya Enggak juga Kan baru Jadi tidak menyimak Tidak mengikuti Menyanyi Menyanyi Tapi menyimak Setiap kata Sangat Kristiani Dan itu mengungkapkan Sebenarnya We are the light Kita terang Dalam dunia Dan sekolah Kalam Kudus Saya sudah kenal Saya sudah tahu Adalah Adalah terang Bagi bangsa Indonesia Terang bagi Maroke Terang bagi keluarga Keluarga Terang bagi orang tua Terang bagi anak-anak Ya Sebagai Channel of God's light Sebagai channel Of Christ's light Terang Sebagai channel Daripada terang Krisus Di tengah-tengah Khususnya Masyarakat Maroke Bapak Ibu yang dikasih Dan mengasih Tuhan Itu klarifikasi Nah garis besar tema Garis besar kubat saya Next slide Pertama Pendahuluan Saya akan cepat saja Yang kedua Pengertian terang Yang bersinar Yesus Kristus adalah Terang dunia Orang percaya pun Terang dunia Yang kelima Akibat berperan Sebagai terang Dan yang terakhir Kesimpulan Kita mulai yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ini selantiasa pertanyaan saya Dalam Sejak akhir tahun yang lalu Saya bertanya Apakah dunia ini Semakin hari Semakin baik Atau semakin buruk Ya Apakah dunia ini Semakin hari Semakin buruk Jujur juga Kita bertanya Apakah Indonesia ini Semakin hari Semakin baik Atau semakin buruk Mungkin Secara Secara Infrastruktur Apalagi dengan Gebrakan Presiden kita Yang mengutamakan Pembangunan Penyediaan Fasilitas Atau infrastruktur Ya orang berkata Indonesia today Is better than before Ya mungkin Berkata demikian Tetapi itulah Jawaban yang sangat Dangkau Ya Kalau mau tanya Mau jujur Bukan soal Fis Bukan soal materi Bukan soal Fisik Tetapi ditanya Apakah dunia ini Makin hari Makin baik Atau makin buruk Apakah Indonesia Makin hari Makin buruk Apakah Merauke Makin hari Makin buruk Apakah Apakah Anak-anak kita Makin hari Makin buruk Kita memberi Petunjuk Bukan membicara Mengenai Keadaan Kekondisi Infrastruktur Atau Fasilitas Atau keadaan Melainkan Human being Manusianya Dan kita Mengungkapkan Dalam Mitio chapter Fasal 24 Ayat 12 Dunia Semakin hari Bertambah Durhaka Itu indikasinya Bahwa dunia Semakin buruk Dan memang Realitas Selain semakin Tua Tingkat Tingkat Bencana alam Semakin intens Juga Perilaku manusia Semakin sadis Sarkastis Dan semakin Semakin yang Buruk Semua Lalu Pertanyaannya Mengapa Dunia semakin Buruk Mengapa Dunia semakin Jahat Salah satu Jawabannya Salah satu Jawabannya Salah satu Bukan satu Tunya Tapi salah satu Yaitu Karena orang Kristen Terangnya itu Kecil Untuk dunia Ya Kurang Bersinar Banyak orang Kristen Tidak bersinar Bagi dunia Kalau bersinar Hanya bagi gereja juga Memperbesar Merama-ramaikan Gereja Tapi gak bersinar Hanya menyinari Gereja sendiri Egoisme gereja Today Itu nampak Saya baru menulis buku Bukan baru 2017 460 halaman Tentang Gereja menjadi serupa Dengan dunia Ini hasil kajian Selama lima tahun Jadi bukan asal Bukan sekedar Menyatakan Atau menakut-nakuti Tetapi memang Kita harus akui Bahwa dunia Makin Makin Menguasai Tidak terkecuali Gereja Dan Pengaruh Gereja Ke dunia Makin kecil Itulah sebabnya Itulah sebabnya Dunia Lebih kuat Memengaruhi Gereja Ketimbang Gereja Memengaruhi Dunia Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Mengapa demikian Sekali lagi Next slide Mengapa demikian Karena banyak Orang Kristen Hanya beragama Hanya bergereja Tetapi Orang Kristen Tanpa Injil Ya Tanpa Injil Saya tidak bicara Soal kitab Injil Tetapi Injil Yesus Kristus Tidak Kalau Karena Karena Sesungguhnya Kalau orang memiliki Injil Injil adalah The power of God Kuasa Allah Maka Sebenarnya Dunia ini Hanya dapat Diterangi oleh Injil Kelakuan saya Sebagai pendeta Not enough Kelakuan kita Sebagai orang Kristen Not enough Untuk Mentransform Dunia ini Untuk menerangi Dunia ini Melainkan Injil itu Sendirilah Kuasa Allah Yang mampu Mengubah dunia Menerangi dunia Bapak Ibu Yang dikasih Dan yang mengasihi Tuhan Sekali lagi Dunia ini Semakin hari Semakin busuk Semakin buruk Dan sayangnya Gereja Lebih kuat Dipengaruh oleh dunia Ketimbang dunia Dipengaruh oleh gereja Ya mengapa Tidak heran Ini yang Bisa Next slide Ini buku yang saya tulis Bukan promosi Tapi kalau Mau minta Saya bisa kirim Minta Jangan beli Next Next slide No no Berarti tidak ada gambarnya Di sana Berarti tidak Tidak terapa Oke berarti Tidak ada gambar Nah apa Oke Kembali lagi Terima kasih Oke ini dia Ini dia Kalau mau Saya membuat Penelitian selama Lima tahun Dan saya menghasilkan Buku ini Tentang Teologi Reformasi Teologi Reformasi Gereja Abad 21 Subtitlenya Subtitlenya Gereja Menjadi Serupa Dunia Saya menunggu Selama Tiga tahun Ini kritik Pendeta Atas Komentar Saya ini Belum ada Until now Nobody Yang 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 Komplain Pendeta Stevi Menulis dalam Buku Gereja Menjadi Serupa Dunia Belum ada Yang Komplain Karena Saya Menyampaikan Sejumlah Argumentasi Dimana Di antaranya Karena Terang Gereja Hanya Menerangi Dalam gedung Gereja Hanya Menerangi Orang-orang Gereja Dan tidak Menerangi Dunia That's That's the Problem And That's the Reason Why Mengapa Dunia Lebih Kuat Mempengaruh Gereja Oke Next Bapak Ibu Pengertian Terang Yang Bersinar Pengertian Tentang Terang Memang Kata Terang Tidak dapat Dipisahkan Dengan Garam Karena Itu Berkenaan Dengan Kotbah Tuhan Di Bukit Garam Dan Terang Dunia Adalah Bagian Dari Kotbah Tuhan Di Bukit Dan Itu Diawali Dimana Sebelum Tuhan Yesus Berkotbah Dia Menunggu Murid-muridnya Datang Dan Pada Waktu Murid-muridnya Tiba Barulah Dia Mengajar Atau Berkotbah Dan Di Antaranya Dia Garam Dan Terang Dunia Bapak Ibu Impossible Untuk Menyuruh Orang Kristen Menjadi Terang Impossible Because Orang Kristen Saja Tidak Memiliki Terang Yang Memiliki Terang Yaitu Murid-murid Tuhan Yang Memiliki Terang Yaitu Murid-murid Tuhan Nah Kotbah Tuhan Di bukit Ini Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Difokuskan Kepada Murid-murid Tuhan Tadi kan Saya Katakan Bahwa Tuhan Sudah Banyak Orang Berkumpul Dan Tuhan Menunggu Murid-muridnya Tiba Baru Dia Mulai Mengajar Matthew Pasal 5 Ayat 1 Dan Dia Menekankan Bahwa Kamu Adalah Terang Dunia Ditujukan Kepada Murid-murid Tuhan Tuhan Tidak Mungkin Memfokuskan Perhat Kotbahnya Ini Kepada Orang-orang Yang Impossible Menjadi Terang Melainkan Hanya Murid Orang Orang Kristen Belum Tentu Murid Tetapi Murid Tuhan Pasti Orang Kristen One more Time Orang Kristen Belum Tentu Murid Tuhan Tetapi Murid Tuhan Pastilah Orang Kristen Dan Kepada Murid Tuhan Berfirman Hendaklah Terangmu Bercahaya Dan tema Ini Teks Ini Next Slide Diungkapkan Dalam Kot Bari Bukit Kita sudah Tahu Bersama Ada 9 Kali Berbahagialah 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 Sebenarnya Terjemahan Yang kurang Tepat Oleh Lembaga Alkitab Indonesia Tidak Bapak Saya Nak Menkritik Tapi Meluruskan Saja Bahwa Sebaiknya Dalam Bahasa Kinjem Version Atau Juga Memperhatikan Dalam Teks Asli Seharusnya Blessed Are Those Blessed Are Those Apa Artinya Diberkatilah Mereka Diberkatilah Mereka Diberkatilah Mereka Yang Haus Diberkatilah Mereka Yang Miskin Di depan Allah Diberkatilah Mereka Menjadi Pembawa Damai Diberkati Bukan Berbahagia Tidak Kata Berbahagia Sangat Kuat Muatan Lahiri Atau Daging Karena Bahagia Itu Berurusan Dengan Kedagingan Makan Enak Daging Hubungan Seksual Daging Itu Bahagia Sesungguhnya Terjemahan Yang Sebenarnya Diberkatilah Termasuk Diberkatilah Mereka Yang Memang Memang Adalah Menjadi Pembawa Terang Hanya Murid-murid Tuhan Yang Bisa Berperan Sebagai Terang Dunia Peran Dan Ini Merupakan Peran Sentral Wow Sebenarnya Dunia Ini Bergantung Pada Gereja Dunia Ini Bergantung Pada Sekolah Kristen Dunia Ini Sungguh-sungguh Menantikan Peran Terang Sekolah Kristen Orang Kristen Sungguh-sungguh Menantikan Dan Persoalnya Gereja Sudah Mulai Gelap Banyak Orang Keseng Gelap Gelap Juga Mau Jadi Apa Tapi Sebenarnya Kamulah Terang Dunia Itulah Yang Sebenarnya Diharapkan Oleh Tuhan Bagi Dunia Dan Itulah Sebenarnya Yang Diharapkan Dunia Pada Kita Supaya Kita Menjadi Terang Menerangi Mereka Kasian Sekali Dunia Ini Gelap Walaupun Banyak Penerangan Listrik Sampai Ke Papua Sampai Kemeroke Itu Hanya Fisikal Tapi Hati Yang Gelap Pikiran Yang Gelap Hanya Dapat Diterangi Oleh Injil Yang Diberitakan Oleh Sekolah Sekolah Oleh Guru Guru Oleh Orang Percaya Orang Kristen Sungguh Sungguh Dan Oleh Gereja Bapak Ibu Yang Dikasih Dan Mengasih Tuhan Mari Kita Selanjutnya Ada Satu Pernyataan Tuhanis Yang Sangat Sangat Bagi Saya Tremendos Sangat Menarik Yohannes Pasal 8 Ayat 12 Akulah Terang Dunia Tuhanis Berkata Akulah Terang Dunia Barang Siapa Mengikut Aku Ia Tidak Akan Berjalan Dalam Kedelapan Melainkan Ia Mempunyai Terang Hidup Lalu Dalam Matius Tuhanis Berkata Kamulah Terang Dunia Ini Menarik Tuhanis Mengklaim Dirinya Bahwa Dia Terang Dunia Tetapi Kemudian Dia Menunjuk Murid-murid Nya Hey You Are The Light Of The World Kamu Terang Dunia And Me Too Saya Terang Dunia And You Too Adalah Terang Dunia Ini Sebenarnya Kekuatan Ini Semuanya Keajaiban Dunia Dunia Sedang Menantikan Orang Kristen Yang Sungguh Sungguh Adalah Terang Ya Bapak Ibu Yang Dikasih Dan Mengasih Tuhan Poin Yang Ketiga Tadi Pengertian Terang Sudah Selesai Sekarang Yang Ketiga Pokok Yang Ketiga Yesus Adalah Terang Dunia Sebelum Kita Tadi Kamulah Terang Dunia Akulah Terang Dunia Lalu Dalam Meet You Kamulah Terang Dunia Sekarang Kita Membahas Terlebih Dahulu Tentang Yesus Adalah Terang Dunia Bapak Ibu Dalam Sejumlah Referensi Yang Saya Kemukakan Minimal Ada Empat Banyak Banyak Sekali Tapi Hanya Empat Yang Samput Tekankan Terang Itu Terang Itu Berbicara Mengenai Kehidupan Terang Is Light The Light Is Light Jadi When Jesus Mention Bahwa I'm The Light Itu Apa Artinya Akulah Kehidupan And The Same Juga Dalam Hal Yang Sama Akulah Jalan Kebenaran Kehidup Artinya Tuhan Berbicara Akulah Terang Dunia Apa Artinya Akulah Kehidupan Dunia Demikian Pula Hanya Semestinya Orang Kristen Orang Percaya Bukan Orang Percaya Adalah Terang Dunia Semestinya Dia Berkata Akulah Kehidupan Dunia Dunia Menunggu Kehidupan Kehidupan From Through Me Dunia Menunggu Kehidupan Melalui Saya Yang Memiliki Inzil But If Gereja Tidak Punya Inzil Tidak Mungkin Menjadi Penerang Tidak Mungkin Menerangi Dunia If We Have The Gospel Kita Bisa Baru Menjadi Terang Dan Itulah Kehidupan Kehidupan Yang Sesungguhnya Only In And Through Gospel Tanpa Gospel No No More No Anymore There Is No Anymore Dan Tidak Pernah Akan Ada Lagi Terang Because Only Gospel Bicara Terang Kehidupan Dan Terang Itu Adalah Hidup Yang Sesungguhnya John Chapter 1 Chapter 1 9 Bahwa Terang Yang Sesungguhnya Itu Kristus Lain Semua Terang Pura Pura Terang Pura Pura Terang Terlalu Banyak Kebohongan Kebohongan Yang diberikan Dunia Kepada Dunia Kepada Manusia Karena Sebenarnya Bukan Terang Sorry To say Jokowi Bukan Terang Dia Dia Presiden Administrasi Bangsa Indonesia Saya Tidak Menurut I Apreciate Him He Is Better Than Semua Yang Sebelumnya Tetapi Dia Bukan Terang Yang Terang Itu Orang Percaya Wow Ini Sebenarnya Menggairakan Kekristenan Menggairakan Sekolah Sekolah Kristen Why Because We Have A Lie We Have Satu Terang Ini Penting Sekali Dan Terang Itu Terang Kehidupan Yang Sesungguhnya Yaitu Dalam Kristus Ada Kehidupan Yang Sesungguhnya Terang Tuhan Tidak Dikuasai Oleh Kegelapan Biarpun Dia Disalib Tetapi Tetap Saja Dia Tidak Bisa Dikuasai Oleh Kegelapan Dunia Sekalipun Orang Kristus Yang Dianiaya Dimarjinalkan Dipojokkan Disudutkan Tetap Dia Terang Sekalipun Dia Tidak Mungkin Jadi Kepala Daerah Sekalipun Mungkin Dia Tetap Terang Ini Sesuatu Yang Menggairahkan Saya Sebagai Hamba Tuhan Saya Bergairah Sekali Menjadi Hamba Tuhan Kenapa Karena Dunia Ini Dan Indonesia Ini Memelukan Terang Yang Setungguhnya Yang Hanya Dapat Disampaikan Oleh Pemberitaan Yang Murni From The Bible Yaitu Injil Karena Itulah Terang Dan Itulah Kehidupan Setungguhnya Dan Terang Itu Menjamin Bahwa Tidak Akan Ada Kegelapan Orang Yang Mengikuti Kristus Tidak Berjalan Dalam Kegelapan Bahkan Dia Memiliki Terang Tuhan Bapak Ibu Saya Yakin Orang Dalam Tuhan Tidak Mungkin Ditipu Sangat Mungkin Ditipu Tapi Jangan Dua Kali Tipu Dua Tiga Kali Tipu Dengan Cara Hal Yang Sama Ya Bodoh Ya Orang Kristus Tetapi Orang Kristus Tidak Mungkin Disantet Tidak Mungkin Diguna Guna Karena Kita mempunyai Terang Yang membuat Dunia ini Gentar Sesungguhnya Bapak Ibu Singkat Ini Hal yang Singkat Saya Kemukakan Bahwa Yesus Adalah Terang Dunia Dan Setiap Orang Yang Percaya Kepada Yesus Adalah Terang Dunia Mari Kita Membahas Pokok Yang Selanjutnya Tinggal Dua Poin Orang Percaya Adalah Terang Dunia Next slide Terima kasih Memang Manusia Tidak Dapat Menghasilkan Terang Kita Hanya Menjadi Reflektor Mereflesikan Terang Tuhan Dan Jangan Menganggap Saya Pikir Memang Saya Menghayati Betul Mengapa Pada Masa-masa Jokowi Memimpin Dengan Kemajuan Yang Bagi saya Cukup Cepat Tiba-tiba Dihadang Oleh Pandemic Times COVID-19 Virus Yang Muncul Yang Diakui Tahun 2019 Mengapa Saya Terus Bertanya Saya Pikir Juga Supaya Pemimpin Pemimpin Kita Jangan Sombong Dengan Kemajuan Tuhan Kontrol Tuhan Merem Tuhan Merem Mengontrol Lagi pula Tingkat Kejahatan Dunia Masa Kini Pada Bulan Februari Yang Lalu Awal Virus Ini Menyebar Dari Tiongkok Dan seluruh dunia Saya Mulai Berpikir Dan berdoa Tanya Apa Maksud Tuhan Di antaranya Tuhan Sedang Mengontrol Kejahatan Dunia Ini Mohon Maaf Saya Termasuk Sekarang Orang Membunuh Seperti ISIS Di Syria Dan sebagainya Itu Betul-betul Kejahatan Kemanusiaan Merajalela Dan juga Meremikan Sekali Seperti LGBT LGBT Mereka Keluar Lobang Dari Sarangnya Menunjukkan Pertentangan Mereka Dengan Heteroseksual Dengan Gereja Melawan Gereja Saya Pikir Ini Cara Tuhan Mengontrol Dunia Dan Saya Bersyukur Terus Terang Akhirnya Setelah Itu Saya Bersyukur Tuhan Mengizinkan COVID Datang Kedalam Dunia Saya Tidak Kapan Mau Berakhir Karena Ini Agenda Tuhan Nah Tetapi Kita Jangan Berpikir Memang Disana Kita Terang Tetapi Jangan Kita Berpikir Saya Terang Dunia Saya Sumber Terang Ini Yang Contohnya Jangan Sampai Pemerintah Indonesia Yang Berhasil Jangan Menganggap Sumber Terang Jangan Menganggap Diri Sebagai Terang Seperti Jepang Hancur Karena Menganggap Diri Sebagai Cahaya Asia Pada Perang Dunia Kedua Hancur Juga Kapal Titanic Yang Menganggap Bahwa Kapal Termodern Termewa Luxury Teraman Hancur Juga Kenapa Sudah Mengklaim Diri Mengambil Hak Tuhan Jangan Pernah Mengambil Hak Tuhan Termasuk Terang Kita Hanya Memang We are the light Kita Terang Dunia Tetapi Kita Bukan Sumber Terang Ayah Sangat Bertanggung Jawab Untuk Istri Dan Anak Anak Tapi Dia Bukan Sumber Terang Bagi Keluarga Sekolah Kristen Kalam Kudus Di Merauke Hanyalah Penyalur Terang Tuhan Bukan Sumber Terang Kalau Sekolah Ini Menganggap Diri Sumber Terang Hancur Sudah Terlalu Banyak Lembaga Lembaga Menclaim Diri Sumber Terang Dibuang Oleh Tuhan Orang Tua Juga Saya Pun Sebagai Ayah Jangan Pernah Menjadi Menjadi Allah Bagi Anak Anak Jangan Pernah Menjadi Sumber Terang Bagi Anak Membiayai Studi Mereka Sampai Doktor Dan Membiayai Apapun Untuk Kepuluhan Anak We are Not The Source Of Bapak Ibu Yang Dekasih Tuhan Kita Perhatikan Poin Yang Selanjutnya Sesungguhnya Terang Itu Percaya Dalam Hati Setiap Orang Percaya Apa Itu Gospel Jadi Banyak Orang Eh kamu Jadi Terang Tapi Tanpa Injil Bagaimana Mau Jadi Terang Tidak Mungkin Orang Tanpa Injil Menjadi Terang Apakah Kami Tau Matis Marcus Lucas Itu Namanya Buku Injil Bukan Itu Tapi Terang Itu Adalah Perbuatan Baik Orang Percaya Dan Orang Percaya Berbuat Baik Sebagai Buah Daripada Injil Tanpa Injil Orang Tidak Mungkin Berbuat Baik Tidak Mungkin Menjadi Baik Karena Berbuat Baik Dari Status Baik Setelah Dibenarkan Dijadikan Baik Oleh Karena Injil Nah Pengaruh Terang Yaitu Menyingkirkan Kegelapan Dan Dikaitkan Dengan Garam Mencegah Kejahatan Itu Saya Sudah Tulis Di Slide Pengaruh Impact Atau Influence Daripada Terang Injil Saudara Gereja Kristen Kalam Kudus Kalau Mengedepankan Injil Sebagai Jantung Pengajaran Pengajaran Even Though Mata Pelajarannya Matematika Tetapi Numbering Number Itu Bilangan Itu Diberi Makna Makna Teologis Oleh Guru Kristen Kalau Seluruh Pelajaran Tanpa Makna Teologis Sama Saja Dengan Orang Ateis Mengajar Hebat Mengajar Tadi Biasa Tidak Akan Ada Terang Dalam Mata Kuliah Mata Pelajaran Dan Tidak Pernah Akan Terang Dalam Hati Orang Hati Murid Kalau Tidak Betul Betul Dikuasai Baik Manajemen Sekolah Guru Kepala Sekolah Yayasan Saya Sedang Di Kota Menado Ini Sedang Menerikan Satu Perguan Tinggi Dan Akan Mulai Next Semester I mean Awal Agustus Next Month Itu pun Kami Memikirkan Semua Kami Tidak Mau Membuat Sekolah Hanya Sekolah Sudah Terlalu Banyak Sekolah Tapi Injil Itulah Jantung Sekolah Kristen Injil Itulah Jantung Guru Kristen Injil Itulah Jantung Manajemen Sekolah Kristen Bapak Ibu Yang Dikasih Dan Mengasih Tuhan Akhirnya Yang Kelima Akibat Berperan Sebagai Terang Dunia Next Slide Demikian Demikianlah Hanya Terang Mempercaya Di depan Orang Supaya Mereka Melihat Perbuatan Yang Baik Dan Memuliakan Bapamu Yang Disorga Kata Hendaklah Terang Mempercaya Ini Absolut Tidak Bisa Ditawar Tidak Bisa Ditunda Tunda Must Be Harus Menjadi Terang Karena Ini Satu Imperatif Yang Menuntut Ketaatan Orang Kristen Harus Menjadi Terang Jangan Jangan Ada penolakan Jadi Ini Karena Satu Imperatif Hendaklah Terangmu Bercahaya Hendaklah Terang Hendaklah Orang Percaya Bercahaya Melalui Apapun Termasuk Sekolah Saya Pikir Sangat Gereja Dan Sekolah Itu Dua Hal Yang Bergandengan Maka Itu Bagus Juga Strategi Misi Kalam Kudus Di mana Ada Gereja Di situ Ada Sekolah Dari Pematang Siantar Saya Berkali-kali Di Kalam Kudus Pematang Jakarta Mosambi Dan Sebagainya Akraplah Dengan saya Bukan supaya Saya Diundang Lagi Saya Hanya Bukan Bicara Dengan Merasa Asing Terhadap Kalam Kudus Akar Akrab Bukan Tetangga Batu Malang Dulu Juga Kemudian Dengan Teman-teman Oke Bapak Ibu Yang Tuhan Sekali Lagi Kata Terang Itu Itu Satu Panggilan Tuhan Yang Menutup Ketaatan Hendaklah Terang Bercahaya Dan Bercahaya Di mana Di depan Orang Bukan Pamer Bukan Pamer Di depan Orang Apa Artinya Supaya Orang Lain Betul-betul Beroleh Kehidupan Dari Hidup Kita Kita Membagi Kehidupan Kepada Banyak Orang Dan Kehidupan Yang Sesungguhnya Only The Gospel Kalau Hanya Membagi Saya Memang Bulan-bulan Yang Lalu Membagi Sembako Kepada 382 Sekolah Tinggi Teologi Se-Indonesia Memang Itu Tugas Tapi Itu Oke Orang-orang Atheis pun Bisa Membagi Sembako Tetapi Yang Tidak Bisa Dibagi Ke Dunia Yaitu Membagi Inzil Yang Ada Terang Yang Sesungguhnya Terang Sesungguhnya Lalu Dari Inzil Itulah Menghasilkan Buah Kehidupan Yang Olehnya Allah Dipermuliakan Bapak Ibu Tidak Ada Kemuliaan Bagi Allah Tanpa Inzil Yang Mengubah Orang Menjadi Terang Tanpa Tidak Ada Kemuliaan Allah Tanpa Terang Allah Karena Itu Bapak Ibu Dikasih Tuhan Gereja Adalah The Channel Of Christ Light Supaya Bapak Di Sorga Dipermuliakan Anak Terang Dunia Anak Anak Allah Yang Percaya Adalah Terang Dunia Maka Baik Christus Melalui Orang Percaya Berbuat Sesuatu Dari Injil Itu Menghasilkan Semua Hal Yang Baik Di Mata Allah Bukan Hanya Di Mata Manusia Yang Pertama Baik Di Mata Allah Disitulah Arti Allah Di Permuliakan Bapak Ibu Akhirnya Saya Menyimpulkan Kotbah Saya Dalam Empat Kalimat Yang Pertama Ini Highlight Juga Hanya Murid Tuhan Yang Dapat Bersinar Hanya Murid Tuhan Orang Kristen Belum Tentu Bisa Bersinar Tapi Murid Tuhan Pasti Orang Kristen Yang Bersinar Dan Terangnya Menjadi Terang Yang Sungguh Sungguh Diperlukan Dunia Dunia Tidak Memiliki Terang Apapun Sayang Sekali Sangat Sedih Tidak Ada Terang Yang Sesungguhnya Dan Tidak Ada Kehidupan Yang Sesungguhnya Di luar Injil Karena itu Sekolah Murid Orang tua Yang Menjunjung Tinggi Injil Adalah Menjunjung Tinggi Kehidupan Sesungguhnya Dua Tidak Berperang Sebagai Terang Hidup Tidak Berguna Dan Tidak Terhormat Sekali lagi Biarpun Kamu Bupati Biarpun Saudara Adalah Kepala Kepala Dinas Biarpun Saudara Adalah Pejabat Tinggi Pejabat Teras Atau Pejabat Gunung Tidak Ada Guna Hidup Tidak Terhormat Hidup Tidak Tidak Berguna Jika Kita Tidak Terang Yang Ketiga Terang Adalah Hidup Yang Berarti Bagi Sesama Yang Olehnya Allah Dipermuliakan Terang Bersaya Hingga Bapamu Dipermuliakan The last Point Hidup Berarti Adalah Hidup Bersinar Oleh Dan Bersinar Demi Injil Krisus Hanya Orang Yang Dikuasai Oleh Injil Yang Dapat Bersinar Hanya Sekolah Yang Dikuasai Oleh Injil Bukan Hanya Ibadah Hari Jumat Tapi Jiwanya Buru-burunya Dikuasai Oleh Injil Kurikulumnya Dan Sebagainya Maka Saya punya Saya yakin Inilah Sekolah Yang Sedang Memberikan Hidup Sesungguhnya Kepada Student And Kepada Society Kepada Bangsa Dan Negara Sehingga Allah Terus Dipermuliakan Demikianlah Firman Tuhan Amin Sampai 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 Sampai